Kali ini saya akan merescue seekor ular pucuk yang saya dapatkan dari forum jual beli di facebook Nah kenapa saya beli ini di facebook karena cukup rehatin ya karena ular pucuk ini ditangkap secara liar besar-besaran sampai pemburu nya itu menjual banyak lah kayak meletali sepatu ular pucuk ini diburu karena untuk dipelihara nah dia tergolong hewan reptil ular yang tidak memiliki bisa pematikan jadi banyak orang pemula-pemula yang ingin terlalu reptil memelihara ular pucuk ini nah tapi upaya penangkaran belum ada jadi 100% semua dari alam nah kalau terus-terusan diambil dari alam mungkin lama-lama ular pucuk ini akan punah ular pucuk ini akan punah dan ular sebagus ini akan punah ekosistem pun akan terganggu setiap ekosistem pasti butuh yang namanya predator nah saya beli ini belinya cuma satu sih saya beli ini di forum jual beli sekitar lumayan ya 25 ribu untuk hasil tangkapan alam nah saya hanya membeli satu karena di tempat saya sekarang berada ini saya waktu itu waktu nyari-nyari hewan-hewan saya pernah melihat disini ada beberapa ekor nah saya ingin melepaskan yang hasil saya rescue ini ke habitatnya lagi dan supaya bertemu teman-temannya saya beli ini masih ukuran juvenil atau ukuran anak muda lah ular pucuk ini bisa sampai seukuran panjang 1 meter dan seukuran tidak lebih besar dari jempol tangan saya nah sekarang kita cari tempat yang cocok untuk melepaskan dia habitat yang pas karena hewan-hewan hasil menangkap dari alam itu sebenarnya enggak bagus karena akan mengganggu ekosistem lebih baik tangkap beberapa dan kembang biakan dan baru dah jual jaman 100% dari alam ayo sekarang kita nyari tempat yang cocok untuk melepaskan pucuk ini tempat ini saya rasa cocok karena tempat ini bukan perkebunan warga bukan perkebunan warga jauh dari pemukiman dan saya rasa aman untuk dia untuk tidak diburu lagi mudah-mudahan selamat menikmati di pohon-pohon seperti ini habitat ular pucuk waktu saya kesini saya pernah ngelihat beberapa ekor ular pucuk di sekitaran sini makanya saya pilih tempat ini hai 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 ini apa lagi man sona-sona kita nyari pohon yang berdiri tegak seperti ini nah itu biasanya tempat dia untuk menunggu mangsa di pohon-pohon yang lurus batangnya kecil nah itu tempat yang cocok kita nyari pohon seperti itu hai 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 kayaknya disini cocok nih dia bisa berkamu fase dan cocoklah pohon yang tegak memiliki batang seperti ini dan warna sama sama dia Hai saya akan lepaskannya di pohon ini apa di depan kita doain dulu dia supaya hidup damai jauh dari pemburu dan bertemu teman-temannya dan berkembang yang banyak disini Amin kita lepas lihat-lihat cukup sangat senang sekali bertemu dengan habitatnya kembali beda waktu dia lagi di dalam kandang gex atau berada dalam sarung terlihat lemas sekarang dia cukup terlihat senang kembali ke alamnya dia mulai pengenalan habitat dulu agak ragu-ragu nah baru mulai berjalan semoga hidup dan berkemang biak terlihat 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 oke sampai disitu dulu rescue ular kututnya semoga dia bisa berkembang biak Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh assa salam sahabat salam selamat menikmati Terima kasih.